KPK menggelar OTT terhadap Adil pada Kamis, 6 April 2023 lalu, dalam operasi itu, KPK juga menangkap 25 orang lainnya yakni Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Kepala Dinas, dan Swasta. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ada 3 kasus dugaan korupsi yang ada di dalam operasi tangkap tangan, OTT, terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. KPK menjelaskan 2 kasus pertama yang diduga terjadi adalah pemotongan anggaran operasi perangkat daerah, dan Swap Fijasa Travel Umrah. Ali mengatakan satu kasus lainnya yang diduga menjerat Adil adalah penyuapan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Swap diduga diberikan agar Kabupaten Meranti mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Kamis tanggal 6 April sekitar jam 9 malam di 4 lokasi berbeda, yaitu di wilayah Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siap, kemudian di kota Pekanbaru, Provinsi Rio, dan di Jakarta. Terima kasih. 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 sejumlah 1,4 miliar dari PT TM melalui saudara FN yang bertindak sebagai selaku kepala cabang PT TM. PT TM ini bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh karena memenangkan PT TM untuk proyek pemberangkatan umroh bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi PT TM ini ada program 5 berangkat umroh, 1 gratis. Nah yang satu ini ditakirkan juga ke APBD. Jadi yang harusnya diskon tetapi oleh saudara MA dan FN, kita sama ini juga ditakirkan ke APBD. Sehingga terkumpul dana dan diberikan uang sejumlah 1,4 miliar ke MA. Agar proses kemudian untuk yang klaster yang ketiga, agar proses pemeriksaan keuangan Pemkap Kepulauan Meranti tahun 2020 mendapatkan predikat baik yaitu WTP, MA bersama-sama FN memberikan uang sejumlah sekitar 1,1 miliar pada MFH selaku ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Rio. Sebagai bukti awal, dukungan korupsi yang dilakukan MA telah menerima uang seluruhnya sekitar 26,1 miliar dari berbagai pihak. Dan tentunya hal ini nanti akan ditindaklanjuti dan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik. Yang terdiri dari kegiatan tangkat tangan, diamankan uang sejumlah 1,7 miliar. Yang terdiri dari 1 miliar, itu yang diterima oleh Auditor BPK dan selebihnya diterima dari SKPD, dari pemotongan uang pengganti maupun pengisian uang persediaan. Kemudian untuk penerimaan lainnya, ini berupa free proyek selama tahun anggaran 2021 sampai 2023. Ini sekitar 24 miliar 400 juta rupiah. Pertama MA, ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, periode 2021-2024. Kemudian FN, ini Kepala BPKAD, BMK Kepulauan Meranti, sekaligus juga mereka sebagai Kepala Cabang BTTM. Kemudian MFA, ini Auditor Muda BPK Perwakilan Provinsi Riau. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut. MA sebagai penerima swap melanggar pasal 12 huruf F atau pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 19-19 tentang pemberantasan nilai pindah-pindah korupsi. Sebagai yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 19-19 tentang pemberantasan nilai pindah-pindah korupsi. Terima kasih telah menonton!